Intro Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Seperti biasanya, di awal bulan kita masuk lagi di segmen Makeover Your Desktop episode ke-11 Intro Buat kalian yang belum menonton episode yang pertama sampai episode yang 10 kalian bisa tonton di link di atas ini atau nanti kita sertakan link playlistnya di deskripsi pada video ini teman-teman atau teman-teman bisa langsung kunjungi website levelupid.net dan kalian bisa langsung pilih menu tutorial kemudian pilih Makeover Your Desktop disana kalian bisa melihat semua episode Makeover Your Desktop yang pernah kita buat dan kalian tinggal pilih mana Makeover Your Desktop yang ingin kalian tonton atau ingin kalian terapkan di PC atau di laptop kalian dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai tutorialnya buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli teman-teman, misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro, kemudian kalian tinggal pilih Buy Now, setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian, lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi, kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon Up20 lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan apakah menggunakan Paypal, Visa, Faster Pay, Min, ataupun Bitcoin setelah kalian selesaikan pembayaran kalian tinggal pilih akun kalian kemudian kalian pilih yang My Purchase Order setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes, maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian oke teman-teman, sebelum kita akan mengubah tema atau tampilan dari Windows 10 yang kita gunakan kita akan buat dulu Restore Point agar nanti kalau ada error kita bisa kembalikan langsung ke Restore Point yang sudah kita buat caranya pencet menu Start lalu ketikan Restore setelah itu pilih Create a Restore Point kemudian silahkan kalian pilih Drive C atau System dan pastikan pada kolom Protection disini sudah On kalau masih Off, kalian pilih Configure lalu pilih Turn On System Protection kemudian setting Magusitnya ke angka 5 sampai 10% setelah itu pilih Apply dan pilih OK selanjutnya pilih lagi System atau Drive C-nya kemudian pilih Create dan beri nama Restore Point yang ingin kalian buat misal kita beri nama MYD11 lalu pilih Create dan tunggu proses pembuatan Restore Point-nya sampai selesai setelah selesai kalian bisa pilih Close dan pilih OK selanjutnya silahkan kalian download bahan yang dibutuhkan di link di deskripsi pada video ini atau nanti kita pin juga di komen pada video ini teman-teman kemudian silahkan buka bahannya disini akan ada 2 bahan yang kita gunakan yang pertama untuk mengubah tampilan desktop dan yang kedua untuk mengubah tampilan dari file explore yang ada di Windows 10 kita masuk dulu ke folder nomor 1 yaitu yang desktop selanjutnya silahkan masuk ke folder nomor 1 lagi yang Ultra UX Temperature dan silahkan install aplikasinya pilih Next centang disini Next lagi Agree dan Install setelah selesai pilih Next Next dan pilih Finish maka laptop atau PC kalian akan langsung restart kemudian setelah restart silahkan masuk lagi ke folder bahan yang sudah kalian download dan masuk ke folder nomor 1 lagi setelah itu masuk ke folder nomor 2 dan copy filenya setelah itu masuk ke Drive C kemudian Windows dan pilih Resource setelah itu pilih Theme dan paste tema yang sudah kalian copy tadi disini klik kanan paste tentang dan pilih Continue setelah itu kalian bisa close foldernya kemudian kita akan ganti tema dari Windowsnya klik kanan pilih Personalize masuk ke Theme dan kalian bisa pilih tema dari Mac OSnya apakah yang Like atau yang Dark disini kita akan contohkan untuk menggunakan yang Dark jadi kita pilih yang Dark maka hasilnya akan seperti ini kemudian kalian bisa close dan kalian bisa cek file explorenya juga akan jadi Dark seperti ini teman-teman selanjutnya masuk lagi ke folder bahan yang sudah kalian download lalu masuk ke folder nomor 1 lagi dan masuk ke folder wallpaper lalu disini silahkan terapkan wallpaper dari Mac OS Ventura yang sudah tersedia kalau kalian gunakan Dark bisa terapkan yang ini klik kanan kemudian pilih Set As Desktop Background maka wallpapernya akan ganti seperti ini teman-teman kemudian kembali lagi ke folder bahan tadi lalu kalian Back dan masuk ke folder 4 yang Start Is Back setelah itu jalankan Start Is Back double klik disini lalu pilih Yes dan pilih Yes lagi setelah itu kalian pilih No kemudian pilih OK kemudian kalian pilih Configure Start Is Back lalu disini kalian bisa memilih tema dari menu Start yang ingin kalian gunakan kita akan gunakan yang ini saja teman-teman kemudian pilih Apply maka hasilnya akan seperti ini setelah itu kalian bisa pilih OK selanjutnya kembali lagi ke folder bahan yang sudah kalian dulu tadi lalu masuk ke folder Desktop lagi lalu masuk ke folder MyDocFinder disini ada 2 folder silahkan copy semua klik kanan copy lalu paste di LocalDisc klik kanan paste kemudian silahkan masuk ke folder MyDoc double klik dan silahkan install 2 file ini visual C++ X64 dan X86 double klik centang install dan pilih Yes setelah itu close dan install lagi satunya centang install dan pilih Yes kemudian restart laptop atau PC kalian setelah restart silahkan masuk ke LocalDisc lagi kemudian masuk ke MyDoc lalu jalankan aplikasi MyDoc.exe nya double klik maka akan muncul doc di bagian bawah sini teman-teman dan akan muncul finder di bagian atas seperti ini kalau kalian klik disini maka akan tampil launcher seperti yang ada di macOS kemudian disini silahkan kalian klik kanan lalu pilih preference setelah itu pilih advance scroll ke bawah dan pilih manage backup file kemudian pilih yang level up ID MacDoc lalu pilih ok dan pilih ok lagi maka sekarang akan ada icon-icon yang sudah kita tambahkan di MacDoc nya ini teman-teman selanjutnya kalian bisa minimize file explore nya kemudian disini kalian juga tetap bisa menggunakan start menu yang ada di Windows tapi sekarang posisinya masih ada di bawah teman-teman kita akan pindah ke atas caranya klik kanan disini lalu pilih show taskbar setelah itu klik kanan pada taskbar kalian dan hilangkan centang pada lock taskbar setelah itu kita akan pindah ke atas tinggal tarik ke atas seperti ini setelah itu klik kanan disini lagi dan pilih hide taskbar maka taskbar nya akan di hidden seperti ini teman-teman tetapi kalau kalian pencet Windows dia akan tetap bekerja seperti biasa kalau kalian pencet lagi dia akan hilang dan akan tampil finder seperti yang ada di macOS disini kalian juga bisa adjust atau setting tampilan dari MacDoc nya ini teman-teman klik kanan klik preference kemudian teman-teman bisa pilih temanya apakah yang lag yang drag auto atau system disini karena kita gunakan tema yang drag jadi kita pilih yang drag aja atau misal teman-teman ingin adjust atau setting kalian bisa lakukan sesuai menu yang tersedia disini kemudian silahkan masuk lagi ke folder bahan yang sudah kalian download lalu sekarang masuk ke folder nomor 2 yang file explore karena kita akan mengubah tampilan dari file explore nya yang pertama masuk ke folder old new explore dan jalankan old new explore double klik setelah itu kalian hilangkan centangnya ini dan centang hanya yang 2 bagian atas ini teman-teman kita close dulu file explore nya dan pilih install lalu pilih yes setelah itu pilih yes lagi setelah selesai kalian bisa close kemudian kalian bisa masuk ke folder bahan yang sudah kalian download lagi kemudian masuk ke file explore lagi setelah itu kalian masuk ke folder nomor 2 yang 7tsp.gui 2019 lalu disini silahkan masuk ke folder 7tsp.it kemudian pilih yang paling atas yang dark mode karena kita gunakan yang dark mode lalu kalian klik kanan dan pilih rename kemudian hilangkan yang .remove atau titik remove nya hapus saja teman-teman kemudian enter dan pilih yes setelah itu kalian back kemudian klik kanan pada 7tsp.gui dan pilih rename lagi kemudian ganti dari .ee menjadi .exe setelah itu enter dan pilih yes selanjutnya jalankan 7tsp nya double klik lalu pilih yes dan pilih yes lagi kemudian kalian bisa close notepad nya kemudian disini silahkan kalian pilih add a custom pack masuk ke folder bahan masuk ke file explore dan masuk ke folder nomor 2 kemudian masuk ke folder 7tsp icon theme dan pilih tema macOS nya disini kemudian pilih open setelah itu kalian tinggal pilih start patching dan pilih yes kemudian tunggu prosesnya sampai selesai setelah selesai kalian pilih yes untuk merestart laptop atau pc kalian setelah restart silahkan pilih ok kemudian masuk lagi ke file explore maka sekarang tampilannya akan berubah menjadi seperti macOS teman-teman kemudian disini untuk my dock nya tidak langsung jalan otomatis ya teman-teman kita masuk lagi ke local disk c lalu my dock setelah itu jalankan my dock.exe nya kemudian agar dia bisa jalan otomatis saat startup kalian klik kanan disini pilih preference setelah itu scroll ke bawah dan centang auto start at boot lalu pilih yes agar nanti saat laptop atau pc kalian restart dan masuk ke windows nya akan otomatis langsung menjalankan si my dock ini teman-teman selanjutnya kita akan hidden icon yang ada di desktop klik kanan view dan pilih show desktop icon maka sekarang tampilan dari windows 10 kalian akan berubah seperti macOS Ventura oke teman-teman jadi seperti itu cara untuk mengubah tampilan windows 10 kalian menjadi macOS seperti ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan berlike komen subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati